Sebagai sekolah penggerak SMA Negeri Lima Banjar Malsin menggelar panggelaran hasil karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila tahun panggelaran 2021-2022. Panggelaran P5 ini mengangkat tema kearifan lokal, kaya hidup berkelanjutan, serta kewirausahaan. Seluruh siswa kelas 12 membuat dan menampilkan hasil karyanya dalam panggelaran ini seperti berbagai macam jenis kerajinan tangan, kuliner, dan hasil fotografi. Kepala SMA Negeri Lima Banjar Malsin sekaligus Ketua Forum Koordinasi Kepala SMA Program Sekolah Penggerak Angkatan Satu Kansel Mukhlis Takwin mengatakan, panggelaran hasil karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila salah satu wujud bentuk layanan pendidikan. Selain itu, panggelaran sekaligus mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan memfasilitasi siswa-siswi dalam mengembangkan bakat minatnya sesuai potensi yang dimiliki. Penguatan profil pelajar Pancasila yang menjadi agenda di sekolah penggerak ini menjadi semacam promosi ke masyarakat luas bahwa dengan implementasi kurun-kurun merdeka ini, anak-anak diberi kemerdekaan untuk berkarya, memunculkan kemampuannya tidak hanya sejarah pengetahuan, tapi dua, skill, kemampuan untuk berinovasi. Ada pun tema yang kami gelar di hari ini, ada dua, yang pertama adalah tema kebenikan global dan kehidupan usahaan. Yang menyebabkan ini adalah anak-anak semuanya, jadi kami menampukan semua karya-karya anak-anak kelas 10. Nah, itu sebenarnya sebagai penguatan dari profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan sekolah kami, yaitu sekolah penggerak. Diharapkan, pagelaran hasil karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan membawa penguatan karakter dan membuat kemampuan anak didik dalam berwira usaha, seusai mengikuti dunia pendidikan. Bawar di Duta TV Banjarmasin